Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bagaimana kalian? Selamat datang kembali di lesson pertama. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tinker chat atau 3D modeling. Jadi saya mendapatkan satu speaker disini. Dia dari IDN body school. Dan sebelum itu, mari saya menunjukkan dirimu dulu. Nama saya Muhammad Ndm Miguel. Dan tanpa video-video, mari kita panggil speaker sekarang. Nama dia Omar Abdillah dari 18. Tolong kembali. Oh, selamat datang. Baiklah. Ya, saya baik-baik. Terima kasih. Bagaimana dengan kamu? Saya baik-baik juga. Jadi, saya penuh apa yang kita akan lakukan hari ini? Saya ingin mengajar tentang tinker chat atau 3D model. Apakah kamu tahu 3D model? Saya tahu, tapi saya tidak tahu bagaimana membuatnya. Ya, saya akan mengajar kamu. Untuk informasi, 3D model adalah seperti Jika kamu mempunyai permainan. Mungkin beberapa permainan yang membuatnya dengan 3D model. Oh, seperti permainan Chinese? Ya. Oh, saya tahu. Jadi, apa yang kamu mempunyai permainan? Jika kamu mempunyai permainan, Anda bisa membuatnya dengan 3D model. Jika kamu mempunyai idea, Anda bisa membuatnya dengan 3D model. Oh, seperti. Jika kamu mempunyai idea dalam pemain kita, Anda bisa mempunyai permainan kita. Anda bisa membuatnya dengan 3D model. Ya, ada. Oh, ya. Jadi, bolehkah kamu mempunyai bagaimana membuatnya? Saya akan mempunyai permainan. Sudah tentu. Saya akan mempunyai. Oh. Let's go. Oke. Mari kita pergi ke langkah pertama. Untuk langkah pertama, ada Google. Bolehkah kamu menulis tinkercat.com? Ya. Ya. Tinkercat. Sudah. Nah, ada website. Tinkercat.com dengan 3D digital design online cat. So, bolehkah kamu kliknya? Ya. Nice to meet. Nah. Ya. Saya telah menulis tinkercat. Dan ada banyak menu tinkercat. Dan ada 3D design, circuit, code blog, lesson, dan your class. Dan kemudian ada icon saya, Omara Bila Dan kemudian ada desain saya Ada ufo dan ufo Ya, ada ufo Oh, saya tidak menggunakan catas Tidak, tidak Dan ada desain yang terakhir Sekarang, mari kita pergi ke desain baru Create desain baru Sekarang, ada Jika kita klik ke desain baru Seperti ini Ada logo Timbercat Apa ini? Ini adalah kamera Bolehkah kita klik ke atas? Ini seperti kamera di atas Ya, jika kita klik ke depan Kameras akan di depan Dan di bawah Kita klik ke depan Dan Dan Oh, itu agak bagus Dan Apa? Itu sangat bagus Ya Jadi, apa yang ini? Ini seperti Warplane Jika kita ingin membuat sesuatu seperti ini Jika kita ingin membuat desain Ketika kita ingin membuat Ketika kita klik ke depan Dan Ketika kita klik ke depan Oh, itu seperti Template Ya Oh, sangat bagus Oke Saya faham Ya Ini sangat bagus Jadi Apa yang kamu ingin membuat Kayaknya Saya ingin membuat Ketika Tengah Saya ingin membuat Tengah 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 Oke ini ada karakter apa yang saya lakukan? oh my god, apa yang saya lakukan? ya, saya lakukan jadi ada karakter jika anda mau menggunakan ini, anda bisa kliknya dan masukkan di sini masukkan di work plan bolehkah anda lakukan? masih lakukan oke oke ada karakter anda bisa pilih warna dengan menggunakan ini oh, warna kamu suka? benar benar bolehkah anda tolong meneliti block? dan kemudian membuat kamera di atas atas di atas dan kamu bisa menggunakan Thanos di atas 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 apa yang anda ingin lakukan? ada banyak aset yang anda bisa gunakan saya ingin lakukan saya ingin lakukan kemudian saya ingin lakukan saya ingin lakukan beberapa asesor mungkin ada asesor seperti asesor ada apa yang anda ingin? saya ingin lakas mungkin lakas 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 saya ingin lakukan dari ada ini ada saya ingin lakukan di atas ini ini sangat menarik kamu bisa lakukan sendiri ya saya terima kasih mengajak saya Jadi, ada banyak asesoris di aplikasi ini Ya, tentu saja, ada ases dari Tinkercad Bolehkah anda download ases dari website lain? Ya, tentu saja, jika anda lihat di sini, ada import Bolehkah anda klik? Ya, ada import ases Jika anda ingin download atau download 3D file Tetapi anda bisa downloadnya, kemudian anda bisa klik Atau pilih file Anda harus downloadnya ke 3D atau 3D file Dan ada, jika anda ingin mempunyai Jika anda ingin mempunyai sisi lain Jika anda ingin download, ya Ya, ya Saya rasa saya bisa membuat real tennis, bukan? Ya, ini adalah pelajaran yang sangat bagus Saya rasa saya sangat suka Tinkercad Saya mungkin akan mencoba lebih banyak Tapi, terima kasih untuk pelajaran, ya Ya Saya sangat menyukainya Oke, semuanya, lihat Omer's skill Dia sangat ekspert di sini Dan mungkin anda bisa belajar dari dia juga Anda bisa mencari gribbelnya atau sesuatu Dan ya Ya, terima kasih anda untuk tetap di sini Dan Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal